Intro Halo lor, apa kabar lor? Jumpa lagi dengan saya Den Niko kali ini lor SMK Mikael katanya telah melaksanakan PTMT Apa itu PTMT? Let's go, that's just Gimana kabarnya ya Pak Malayoto? Luar biasa Luar biasa lor Baik, ini Pak, denger-denger SMK Mikael Sejak tanggal 13 September kemarin Itu kan mulai PTMT ya Pak ya? Iya PTMT itu apa ya Pak ya? Pembelajaran tatap muka terbatas ya Dan betul mulai dari Senin tanggal 13 September SMK Santo Mikael Surakarta melaksanakan PTM terbatas Persiapannya kira-kira yang perlu dipersiapkan waktu mau pelaksanaan itu seperti apa Pak? Pertama, dari sekolah itu siap dengan prosedur protokol kesehatan Lalu kita juga menyiapkan sarana-prasarana protokol kesehatan Misalnya termogan untuk mengecek suhu, pilih disinfektan, tempat cuci tangan Pokoknya komplit sarana-prasarananya Dan sudah diverifikasi Kita dinyatakan siap Datang PTM itu dalam keadaan sehat dan memenuhi protokol kesehatan Sekarang mungkin Pak Malito bisa menyampaikan pesan untuk para peserta didi ini Baik, teman-teman semuanya Kita semua sudah mengalami bahwa dengan PJC itu banyak hal yang tidak bisa kita tangkap Tidak bisa kita lakukan Kalaupun bisa itu terbatas Salah satu kompetensi inti bagi Anami KL adalah kompetensi produktif Dan harus datang ke sekolah Karena mesin-mesin itu banyak tersedia di sekolah Dan kalian tetap menjaga protokol kesehatan Baik selamat di sekolah Maupun ketika nanti kalian pulang ke rumah atau ke pos masing-masing Jangan lupa tiap hari latih diri Pantang Mundung Terus Maju Miko 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 Joss 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 Miko 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 M